Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Sumber berita di peti kalam gempa Bertajuk ini rupanya pasanan Endi Lala kepada Obai ketika Majlis Pertunangan Personaliti media sosial Obai mendedakan yang ramai bertanya kepadanya Mengenai kehadiran Datuk Endi Lala sewaktu Majlis Pertunangan dia dan Sela Amzah pada Sabtu lalu Menurut Obai itu bukanlah Parli pertama bertemu dengan ayah tunangnya Sela Malah dia pernah bertemu dengan Endi Lala beberapa kali sebelum ini Ketika Majlis itu peran saya panggilan Sela sama ada dan semua juga tanya tentang ayah Sela Kepada saya sebenarnya saya ada jumpa Datuk Endi Lala Dah lama sejak sebelum bertunang lagi Masa itu ketika arwah nenek Sela meninggal Masa itu saya ada borak dengan ayah Sela jadi tak ada pun normal sahaja Seorang ayah datang ke Majlis anaknya Mereka anak beranak oke Andai kata takdeh kita doakan baik-baik katanya kepada gempa Ditanya apakah pesanan yang dititikan buat dirinya Obai berkata selain ucapan tahniah Endi Lala meminta agar Sela dijaga sebaik-baiknya Dia ucapkan tahniah kepada saya Dia juga pesan supaya jaga sah Dan mendoakan apa yang kami rancang berjalan dengan lancar katanya lagi Obai turut memberitahu yang dia dan Sela merancang untuk mendirikan rumah tangga pada tahun ini Tetapi masih belum menentukan tarik bagi Majlis berkenaan Kami merancang untuk mendirikan rumah tangga pada tahun ini Tetapi bergantung juga dengan kesehatan ibu saya yang sedang menjalani kemoterapi bagi penyakit genselnya Sebelum tunang hari itu pun banyak dugaan Adik meninggal saya jalani pembedahan Jadi tarik nikah itu belum confirm lagi Kalau ada saya akan umumkan katanya Sekian info hari ini dari gempa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!